Sidang penodaan agama ke-9 dengan tersangka Basuki Cahayapurnama berlangsung selama 6 jam. Ada 4 saksi yang memberikan keterangan pada persidangan yang digelar di gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Dua saksi fakta adalah Jainuddin alias Panel dan Sahbuddin alias Deni. Keduanya merupakan nelayan yang berada di lokasi saat Ahok diduga menodai surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Sementara dua saksi ahli, yaitu Kasubit Komputer Forensik Puslafur Polri, AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar, dan anggota Komisi Fatwa MUI Hamdan Rashid. Tim kuasa hukum menolak kesaksian Hamdan Rashid karena dinilai tidak independen. Dia tidak independen, karena kalau dia independen ada konflik interesse dalam hal ini. Nah, kalau dia ditampilkan sebagai saksi fakta, sebagaimana yang kita minta di awal kepada majelis hakim, bagi kita tidak ada masalah. Mau persis sama pun tidak ada masalah. Tapi begitu dia bilang sebagai katakanlah ahli, nah kita tidak bisa menerima, karena sebagai ahli itu dia harus netral, dia harus independen. Hamdan Rashid sendiri tidak mempermasalahkan keberatan kuasa hukum Ahok akan adanya kesamaan berita acara pemeriksaan. Ia meyakini telah melakukan tugasnya untuk mengkaji dari sisi tafsir Al-Quran dan hadis. Sidang penodaan agama ke-10 pekan depan akan digelar hari Senin 13 Februari 2017. Sidang dimajukan sehari dengan alasan keamanan agar tidak terlalu mepet dengan penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.